sahabat alimedia selamat datang kembali di channel ini kali ini kita akan mengupas tentang sosok perempuan yang berkiprah dalam gerakan feminisme dia adalah perempuan yang terlahir dari negara Inggris pada abad ke-18 karya-karyanya menginspirasi gerakan feminisme di dunia bahkan gerakan perempuan hingga saat ini sebelum dilanjutkan jangan lupa untuk subscribe like comment and share alimedia Mary Wollstonecraft adalah seorang penulis dan pemikir Inggris pada abad ke-18 yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam gerakan hak perempuan dan feminis berikut adalah urayan lebih rinci tentang sejarah Mary Wollstonecraft Mary Wollstonecraft lahir pada tanggal 27 April tahun 1759 di Spitalfield London Inggris ia tumbuh dalam keluarga kelas menengah dan memiliki kehidupan keluarga yang tidak stabil Mary Wollstonecraft sebagai anak kedua dari tujuh bersaudara ayahnya adalah pembos kerajaan sedangkan ibunya adalah seorang wanita yang mengelola sekolah kecil keluarganya terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam bisnis dan pendidikan dan ini memberi pengaruh besar pada Mary dalam hal menilai pendidikan dan pembelajaran pendidikan Mary Wollstonecraft terbatas pada awalnya tetapi ia merindukan pengetahuan yang lebih luas pendidikan formalnya hanya terganggu oleh ketidakstabilan dalam keluarganya dan masalah finansial namun ia memanfaatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai subjek secara autodidak ia belajar sendiri dan membaca buku-buku yang beragam yang membentuk pemikirannya ia mempelajari karya-karya filosof dan penulis terkenal yang mempengaruhi pemikirannya ia juga bekerja sebagai guru dan pendidik yang membantunya mengembangkan pemahamannya tentang pendidikan pada usia 19 tahun Wollstonecraft rindah ke Bad dan kemudian ke Lisbon Portugal untuk bekerja sebagai guru bahasa Inggris setelah kembali ke Inggris ia menjadi penulis dan penyunting di London yang menulis tentang berbagai topik termasuk hak asasi manusia pendidikan dan peran perempuan dalam masyarakat tantangan kehidupan Mary Wollstonecraft menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya termasuk lingkungan keluarga yang tidak stabil dan konflik dengan ayahnya salah satu tantangan besar dalam hidup Wollstonecraft adalah pengalaman pribadinya ia menghadapi masalah dalam hubungan cintanya dan mengalami perasaan cemas dan depresi sepanjang hidupnya pengalaman pribadi ini mempengaruhi tulisan dan pemikirannya ia juga menghadapi ketidaksetaraan gender yang meraja lela pada zamannya dan melihat bagaimana perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang rendah dan tidak mampu berfikir sendiri karya-karya terkenal A vindication of the right of woman buku ini terbit pada tahun 1792 buku ini adalah karya seminal dalam sejarah feminisme Wollstonecraft mengusulkan pendidikan yang setara dan pembebasan perempuan dari peran yang dikekang oleh masyarakat buku yang kedua berjudul A vindication of the right of man terbit pada tahun 1790 sebelum menulis tentang hak-hak perempuan Wollstonecraft menulis tentang hak-hak manusia dan mengkritik ketidaksetaraan sosial buku yang ketiga Maria or the wrong of woman diterbitkan setelah kematiannya novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial yang dialami perempuan pada masanya kontroversial Mary Wollstonecraft menjadi kontroversial karena pandangan-pandangannya yang radikal pada masanya ia secara terbuka menantang ketidaksetaraan gender dan menyerukan pendidikan yang setara bagi perempuan pandangannya tentang pernikahan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan juga dianggap kontroversial oleh banyak orang pada zamannya akhir hayat sayangnya Mary Wollstonecraft meninggal pada usia yang masih muda yaitu pada tahun 1797 akibat komplikasi yang terkait dengan kelahiran putrinya Mary Wollstonecraft Sally yang kelak menjadi penulis terkenal dan menciptakan karya Frank Gastine warisan meskipun hidupnya singkat warisan pemikiran dan karya-karya Mary Wollstonecraft berpengaruh besar dalam perkembangan gerakan feminis dan pemikiran hak asasi manusia ia diakui sebagai tokoh yang berani dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengkritik ketidaksetaraan sosial dan norma-norma yang merupikan mereka Mary Wollstonecraft diakui sebagai salah satu tokoh utama dalam gerakan hak perempuan dan feminis karya utamanya A vindication of the right of woman menjadi panduan penting dalam perjuangan untuk hak-hak perempuan dan kesetaraan gender ia juga mempengaruhi pemikir-pemikir seperti Elizabeth Cady Stanton dan Susan B. Anthony di Amerika Serikat yang berjuang untuk hak pilih perempuan karya-karya Mary Wollstonecraft terus mempengaruhi gerakan hak perempuan dan hak asasi manusia hingga saat ini ia dianggap salah satu pemikir terkemuka dalam sejarah yang mempromosikan kesetaraan dan hak-hak individu terima kasih sudah menyimak konten dari Alamedia jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share konten ini ke temanmu barangkali bermanfaat sampai jumpa see you